Goal line teknologi atau teknologi garis gawang sudah harus diterapkan di Liga Indonesia. Hal ini karena melihat kejadian di beberapa pertandingan terakhir Liga Indonesia. Yang terbaru adalah gol yang dicetak oleh Marco Simic di Liga Persiga versus Persik Bandung yang kontroversial. Dimana bola sundulan Simic mengenai tiang kemudian memantul ke tanah dan kembali keluar. Namun wasit memberikan sinyal bahwa itu gol. Tapi apa benar itu gol? Sebelumnya untuk teman-teman supporter, ayo subscribe Fake Asia Football dan dukung terus sepak bola Indonesia. Perlu diketahui bahwa dalam peraturan sepak bola disebutkan bahwa sebuah gol dicetak ketika seluruh bola melewati garis gawang. Dan apakah dalam kasus ini seluruh bola sudah melewati garis gawang? Disini kita tidak bisa menyalahkan wasit karena dengan jarak sekitar 45 meter, asisten wasit harus dengan jeli memutuskan sebuah gol. Pasti sangat sulit karena wasit juga harus dengan cepat mengambil keputusan. Nah disinilah teknologi garis gawang berperan. Teknologi ini memungkinkan wasit menerima sinyal gol setelah seluruh bagian bola telah melewati garis gawang. Dan tentu ini akan mengurangi kontroversi dan baku hantam serta dapat memaksimalkan kinerja wasit. Ada dua metode jika Liga Indonesia mau menerapkan GLT atau goal line teknologi ini. Yang pertama adalah pakai paket hemat atau pahe. Di mana cara kerjanya adalah seperti yang sudah diterapkan oleh Bandung Primer League seperti berikut. Sedangkan untuk standar FIFA, kita butuh beberapa kamera dan juga bola yang akan digunakan harus di sisi P-Chip yang terintegrasi yang juga akan mempermudah pelacakan. Gawangnya juga harus dipasang alat semacam kabel yang dipasang di bawah tanah dan di sekitar gawang. Medan magnet sangat berperan terhadap teknologi ini. Jadi ketika bola melewati garis gawang, sistem akan mengirim sinyal gol kepada wasit melalui jam tangan. Terakhir adalah masalah biaya, yang di mana saya yakin ini akan menjadi faktor penghambat diterapkannya goal line teknologi di Liga Indonesia. Untuk penggunaan GLT selama 5 tahun, klub-klub asal Inggris harus mengeluarkan biaya hingga 8,9 miliar rupiah. Artinya biaya goal line teknologi untuk 1 tahun pemakaian adalah sekitar 1,7 miliar rupiah. Nah, jadi apakah Liga Indonesia sudah harus menerapkan goal line teknologi atau teknologi garis gawang ini? Atau kita harus nabung dulu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!